Sejauh mana kedewasan berpolitik masing-masing partai politik, kita lihat nanti di Pilkada. Apakah kemudian konflik itu diturunkan sampai Pilkada? Tidak. Kan akan ada banyak ujian, orang mengatakan bahwa tidak ada penguji yang lebih setia daripada waktu. Kita akan lihat nanti, mau gak PDI Perjuangan kemudian membangun koalisi bersama dengan Gerindra, dengan Golkar di Pilkada? Bisa gak? Yang nolak siapa? Ya kita lihat dong. Artinya siapa yang kemudian mau membawang bangsa yang baik akan terlihat dari keputusannya. Problem Pilpres ya selesai di Pilpres. Jangan turun ke Pilkada, jangan turun ke tingkat Bupati, jangan turun ke tingkat Wali Kota. Nah kita akan lihat siapa yang punya kelegoan sikap seperti itu. Semua orang bisa berbicara baik, problemnya bisa gak bertindak baik. Nah kita lihat nanti di Pilkada. Kita lihat bagaimana sikap PDI Perjuangan ketika kemudian harus berkoalisi dengan Golkar misalnya. Hai kawan-kawan barisan akal sehat, kembali lagi di channel Kuliah Akal Sehat. Agaknya kita harus mulai mencoba melihat ke depan tentang apa yang akan terjadi pas keputusan MK memenangkan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka dalam sengketa Pilpres kemarin. Sepertinya sekarang peta politik sudah mulai berubah pas keputusan MK. Dimana partai politik mulai memikirkan dan menentukan sikap politiknya pada wilayah eksekutif yakni untuk bergabung atau berada di luar kekuasaan. Sekarang seperti yang sudah kita lihat bersama, partai koalisi Prabowo Subianto dan Gibran anteng-anteng aja menunggu proses pelantikan Pak Prabowo dan Gibran di bulan Oktober nanti. Tetapi partai-partai yang berada di luar koalisi Pak Prabowo sama-sama berhitung tentang peluang untuk bersama kekuasaan atau justru di dalam kekuasaan. Partai yang berada di koalisi Pak Prabowo seperti Demokrat, kami kira juga mulai periode ini juga akan bersiap-siap menata kembali karir politiknya di Indonesia. Tidak hanya di tingkatan pusat tetapi juga di tingkatan provinsi dan daerah. Grindra yang jelas-jelas menjadi pengusung Pak Prabowo sebagai calon presiden juga tidak akan tinggal diam untuk tetap merawat kekuasanya di tingkatan pusat, provinsi maupun daerah. Tetapi begitulah politik, momentum kekuasaan ini menjadi momentum merealisasikan hasrat kekuasaan mereka sebaik-baiknya dan masyarakat hanya bisa berharap semoga kekuasaan itu dijalankan dalam rangka menciptakan kemasratan bersama. Simak terus videonya. Hari ini menyatakan, kembali menegaskan, bukan hanya yang pertama, mendukung pemerintahan baru di bawah kemungkinan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Biba. Kita tentu berharap agar jalannya administratif pemerintahan ke depan ini dengan dukungan yang diberikan oleh berbagai komponen dan seluruh kekuatan institusi partai-partai politik yang ada di negeri. dan Gerindra sebagai partai yang selama ini bekerja sama di parlemen maupun di eksekutif ingin terus bekerja sama lebih produktif lagi. apalagi Pak Prabowo sebagai presiden terpilih akan menghadapi berbagai agenda pembangunan yang begitu menantang di masa yang akan datang. bagi kepentingan itu maka kesuksesan pembangunan adalah kesuksesan yang diharapkan seluruh rakyat dan PKB ingin rakyat tersenyum bahagia ke depan karena kemajuan dan kemakmuran. Nah sekarang kita berbicara mengenai proyeksi atau prediksi kondisi kepolitikan pasca hasil putusan MK. Kita sempat menyinggung tentang proporsi partai politik yang akan berada di kekuasaan dan di luar kekuasaan. Kalau kita melihat sekarang partai politik yang berada di luar koalisi Prabowo Subianto dan Gibran dalam hal ini partai koalisi perubahan yakni partai Nasdem dan partai PKB sudah memutuskan untuk membantu dan merapat pada kekuasaan setelah terjadi proses komunikasi panjang sebelum hasil putusan MK kemarin. Hal ini tidak mengejutkan dalam konteks Nasdem misal. Kami rasa Pak Surya Palo bukanlah politisi dangkal yang menilai politik dalam dua garis warna yakni hitam dan putih. Kami tetap menganggap bahwa sikap Pak Surya Palo merupakan upaya politik untuk mengisi kestabilan politik di eksekutif dengan aura perubahan demi efek jangka panjang ke depan. Kalau PKB atau Partai Kebangkitan Bangsa kami merasa sangat tidak terkejut sama sekali kendati Ketua Umumnya Gus Muhaimen kemarin menjadi lawan tanding Pak Prabowo Subianto. Tetapi memang sejarah PKB dari dulu tidak pernah berada di luar kekuasaan. PKB selalu berada di dalam kekuasaan. Jadi dari awal kami sudah menduga bahwa PKB akan bergabung dengan Pak Prabowo Subianto di pemerintahan. Keputusan oposisi atau koalisi di PKS ditentukan oleh Masyarakat Majelis Surya atau Badan Pekerja Majelis Surya yaitu DPPP. DPPP itu Dewan Pimpinan Rengang Pusat. Dan ada Ketua Majelis Surya, para Wakil Ketua dan seterusnya. Dan bersyukur sekali, siang hari ini merupakan babak baru bagi perjalanan, fase baru. 22 tahun PKS berjuang dan 22 tahun itu diiringi dengan catatan rekam jejak konsistensi. Berdemokrasi itu salah satunya adalah siap untuk berada di dalam pemerintahan dan selalu siap untuk berada di luar pemerintahan. PKS telah memberikan keteladanan berdemokrasi dengan menunjukkan sikap ketika berada di dalam posisi pemerintah, jalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan ketika berada di luar konsisten untuk menjadi mitra sebagai oposisi. Sekarang tinggal PKS dan PDIP. Sampai detik ini PKS belum menyatakan sikap dan PDIP juga sepertinya enggan untuk bergabung dengan Pak Prabowo karena sakit hati dengan Presiden Jokowi yang mendukung Prabowo Subianto. Kita lihat dari PKS dulu. Banyak anggapan di masyarakat bahwa PKS akan beroposisi dengan kekuasaan nanti. Tetapi kami justru memprediksi bahwa PKS akan berkoalisi dengan Pak Prabowo. Suka atau tidak suka? Karena kami merasa bahwa PKS tidak akan mau dan rela berkongsi dengan PDIP dalam barisan oposisi. Kendati dua partai ini terkenal sebagai partai yang berbasis pada ideologi, tetapi kami melihat bahwa secara ideologi dua partai ini berseberangan kimianya. Terlebih kemarin PKS sangat oposisi di pemerintahan Jokowi yang notabene adalah kader PDIP. Kami kira PKS tidak akan rela kalau harus di kamar yang sama dengan PDIP di ruang oposisi. Lantas bagaimana dengan PDIP? PDIP kami yakin 100% mereka akan beroposisi penuh dengan Prabowo Subianto ke depan. Karena sikap itu juga berkaitan dengan marwah Megawati yang sepertinya kesal sekali dengan dukungan Presiden Jokowi atas dukungannya ke Pak Prabowo Subianto selama ini. Menurut kawan bagaimana? Saya tidak ingin menduga apa yang ada di benak Pak Prabowo. Tapi bisa saja beliau sudah punya bayangannya secara umum. Tapi keputusan final kan tentu akan disampaikan pada saatnya nanti. Jadi yang saya duga ya semua masih dalam politik serba mungkin. Tetapi tentu kita bisa semakin melihat indikasi-indikasinya. Oleh karena itu menarik. Minggu-minggu ke depan ini, bulan-bulan ke depan ini. Waktunya masih cukup sebetulnya untuk bisa saling bermanuver dalam arti yang positif ya. Karena kita sekali lagi ingin mempersiapkan pemerintahan yang handal. Lima tahun ke depan. Tapi juga koalisi yang juga kuat. Kuat itu bukan berarti selalu paling besar ya. Besar itu satu indikasi tetapi kuat itu solid. Artinya jangan sampai terkesan besar tetapi keropos. Nah Pak Prabowo tentu menginginkan besar tapi kuat gitu. Artinya tidak mudah patah, tidak mudah rontok di tengah jalan. Yang menarik kalian tahu nggak? Sepertinya satu-satunya partai yang paling enggan atas hadirnya PKB dan Nasdem dalam koalisi pemerintahan adalah demokrat. Kira-kira kenapa ya? Kalau kita tarik lagi dari argumen sebelumnya, kita bisa menaruh analisis bahwa terbukanya Pak Prabowo kepada Nasdem dan PKB atau bahkan ke PKS merupakan fakta bahwa kondisi saat ini partai yang kuat, masif dan loyal struktur kepartainya, ya hanyalah Nasdem dan PKB. Jadi sangat berbahaya sekali jika Pak Prabowo membiarkan Nasdem dan PKB berada di luar kekuasaan. Ditambah PKS yang semakin militan kader-kadernya. Dalam posisi ini partai demokrat lewat AHY pastinya terganggu dan enggan berbagi ruang. Pada saat mereka sedang punya motif untuk membangun ulang kekuatan partainya sampai tingkatan daerah dengan menggunakan marwah kekuasaan mereka di pemerintahan. Tetapi sekali lagi wewenang ada di tangan Pak Prabowo. Maka demokrat bagi kami harus terima-terima saja dengan hadirnya dua partai besar tersebut. Ditambah potensi hadirnya PKS ke depan. Sekarang yang menjadi pertanyaan bagaimana dengan partai Gerindra saat ketua umumnya terlantik menjadi presiden 2024-2029. Tentu secara aturan kan tidak mungkin Pak Prabowo akan tetap menjadi ketua umum sedangkan beliau akan menjabat sebagai presiden. Kami memprediksi bahwa jabatan ketua umum Gerindra nanti akan diambil alih oleh presiden Jokowi. Kendati isu yang beredar bahwa Golkar lah yang digadang-gadang akan menjadi ruang Pak Jokowi untuk pulang. Tetapi kami meyakini bahwa Pak Jokowi setelah Lengser akan menempati posisi ketua umum partai Gerindra. Entah bagaimana skemanya, entah itu memang sudah menjadi perjanjian antara mereka berdua sebelumnya, atau itu sudah menjadi alat kontrol Jokowi kepada Prabowo untuk menjaga arah pembangunan Indonesia versi Jokowi, kami tidak terlalu mengerti dan tidak mau tahu. Yang jelas, kecenderungan gestur politik Jokowi dan Gerindra mengindikasikan bahwa Gerindra setelah ini akan berada di bawah kepemimpinan Bapak Jokowi, dan Golkar bisa jadi akan diisi oleh Gibran ke depan. Kami melihat prediksi ini jika benar terjadi merupakan strategi politik yang logis tetapi picik, untuk melanggengkan aura kekuasaan Jokowi yang panjang ke depan. Menurutmu bagaimana kawan-kawan? Oke, bagaimanapun ini hanyalah prediksi dan bacaan kami dalam melihat aura politik belakangan ini. Tetapi terlepas dari semua itu, yang ingin kami sampaikan adalah, politik tidak sehitam putih yang kawan-kawan pikirkan. Kita harus terbiasa untuk melihat politik pada level yang lebih abu-abu, karena politik adalah soal persepsi benar atau tidaknya tergantung jarak dan sudut pandang yang melihatnya. Jadi sebagai warga negara, kita harus tetap mempertegas posisi kita sebagai pengawas kekuasaan, agar kecerdasan publik bertambah dan penguasa tersandra oleh kehendak publik yang baik dan nyata. Jadi itu dulu untuk video kali ini, dukung terus channel Kuli Akal Sehat dengan cara like, share, dan subscribe. Terima kasih dan salam akal sehat untuk para barisan akal sehat. Terima kasih telah menonton!